Terjemahan baru, Matthew 17, 21. Di sini, ayatnya diberikan tanda kurung siku. NIV, New International Version. Ayat 20, langsung 22, tidak ada ayat 21. Ayat 21 sengaja dihilangkan karena tidak ada di manuskrip-manuskrip yang lebih tua, tetapi ada di manuskrip yang belakangan. Akan berbicara tentang sebuah buku yang diklaim sebagai kitab suci. Akan tetapi, selama ini jarang sekali ada polikardus yang mau jujur dan berterus terang tentang kitab suci yang bermasalah. Yang ingin kami tampilkan di sini, semoga sahabat Kristen tidak baperan dan kesurupan ya, sebab apa yang kami sampaikan ini adalah fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ofisial. Apa kabarnya? Kita, umat Islam, pastinya akan heran dan tidak percaya dengan agama ini. Bagaimana tidak? Karena kitab suci-nya saja bermasalah ya, sahabat ofisial. Karena sudah ditambah sulam dari generasi ke generasi oleh pemeluknya. Bagi yang berakal sehat dan waras, pastinya tidak akan bertahan pada agama seperti ini. Terima kasih telah menonton! 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 Kitab Yohanes Pasal 4 ayatnya 19 Beliau Mu'alaf Insya Allah pinter buka Kitab Yohanes pasalnya 4 ayatnya 19 Caranya begini Ini ada Depan ini Ini namanya Perjanjian lama Yang merah yang belakang ini perjanjian baru Jadi yang depan Ini perjanjian lama Yang belakang perjanjian baru Kitab Yohanes itu ada di perjanjian baru Caranya Kita buka yang Yuh Ini ada tulisan Y-A-U Pasalnya 4 ini Yohanes 4 ayatnya 19 Saya akan minta tolong dulu Kepada Bapak siapa Pak? Pak Habib Untuk membaca Untuk membaca secara lantang Mohon dibantu secara keras Yang 19 ini Kata perempuan itu kepadanya Tuhan Nyata sekarang padaku Bahwa engkau seorang nabi Oke Sudah Baik Isinya tadi Kata perempuan itu kepadanya Tuhan Nyata sekarang padaku Bahwa engkau seorang nabi Ini ada Yesus Saya Yesus Terus kemudian ada perempuan Ada seorang perempuan Perempuan itu ketemu sama saya Yesus Kata perempuan itu begini Oh Tuhan Nyata sekarang padaku Bahwa engkau seorang nabi Ada yang ganjal gak dari ayat ini? Ada yang ganjal? Jelas sekali ya Sahabat Opsial Ada sesuatu yang mengganjal pastinya Kata Tuhan itu sering dipakai oleh umat Kristen Untuk menyatakan Bahwasanya orang-orang Israel itu Sudah menyebut Tuhan Yesus Sebagai Tuhan Semasa Yesus itu hidup Seperti itulah bualan para pendeta Saat mereka berdebat Mereka selalu memakai Yohanes pasal 4 ayat 19 Sebagai pembuktian Mereka Bahwasanya Yesus itu Adalah Tuhan yang diakui pada masanya Namun sayangnya Mereka hanya membaca secara buta Tidak merenungkan kejanggalan Dan keanehan makna Dari paragraf di ayat tersebut Biar mu'alaf ini saja ya Yang akan menjelaskan untuk kalian Ganjalnya itu downgrade Turun Dari Tuhan menjadi Nabi Contoh Ada Bapak Bupati Kita ketemu Bapak Bupati Oh Bapak Bupati Nyata sekarang padaku bahwa engkau Ternyata ketua RT Marah tidak? Marah Pasti marah Bapak Bupatinya Nah ini Perempuan tadi berkata Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau Seorang Nabi Ini yang Bible tahun berapa Pak tadi Pak? 19 Kita akan buktikan Bible terbitan tahun 2023 Kata perempuan itu kepadanya Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang Nabi Tuhan atau Tuhan? Tuhan Tuhan Bukan Tuhan Tuhan Yang benar yang mana? Yang benar Tuhan Karena apa? Logis Logik Jadi Tuhan Nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang Nabi Nah ini Bible itu sering memulai-melikkan Tuhan 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 Sejak tahun penjajahan dulu Bible mulai disebarkan ke Bangsa Indonesia Yang menyebarkan Untuk agar Yesus itu dijadikan sebagai Tuhan Begitu Padahal di Alkitab setebal ini Tidak ada satupun ayat Yang Yesus secara tegas-lugas Tanpa ambiganti Bahwa Yesus Menyebut Aku adalah Tuhan Atau aku adalah Allah Tidak ada Berhadiah satu triliun Kalau dapat Satu triliun Buat siapapun Tidak ada Adanya itu adalah Tuhan Begitu Jadi itulah yang sering kami Katakan berulang-ulang kepada kalian Bahwasannya Yesus Sebenarnya tidak pernah Mengambil hak Allah Sebagai Tuhan semesta alam Lalu Menyematkan Kepada dirinya sendiri Namun anehnya Bapak-bapak gereja Terdahulu Justru Sudah berani Mengubah Ayat Kitabnya sendiri Bagi orang yang waras Pastinya Akan memahami Tentang konteks Kalimat Di dalam Yohanes Pasal 4 Ayat 19 Disitu jelas sekali ya Ada kata Tuhan Yang Bertransformasi Menjadi Nabi Dan ada kata Tuhan Yang bertransformasi Menjadi Nabi Tentunya Tuhan Menjadi Nabi Itu jauh lebih masuk akal Ketimbang Kata Tuhan Yang kemudian Menjadi Nabi Hal itu Merupakan kegilaan Dan dosa besar Yang tidak terampuni Tentunya Karena Menyalahgunakan Bomenang Yang bukan Haknya Tentu Itu adalah Urusan polisi Begitulah Yang dilakukan oleh Orang-orang Kristen Tidak terkecuali Lembaga Alkitab Indonesia Karena Mereka Telah mengambil Hak Allah Sebagai Rob semesta Alam Lalu Mereka Sematkan Kepada diri Yesus Dan Yesus pun Justru 100% Tidak akan Mau menerima Pelantikan Atas dirinya Sebagai Tuhan Inilah Yang tidak Disadari oleh Umat Kristen Tentunya Karena Para pendetanya Selalu menghotbahkan Bahwasannya Yesus adalah Tuhan Yesus Tuhan Yang kami sebut Sebagai pencucian Otak Selama ribuan tahun Atau Biasa kita kenal Dengan istilah Brainwash Nah Sekarang Kita akan Mencoba Melihat Bagaimana Referensi Yang tertulis Versi Kitab Al-Muqadah Semilik Ortodok Kami menunjukkan Semua ini Tentunya Karena Rahmat Allah Untuk menjaga Saudara Seiman Dan mengajak Jemaat Kristen Kembali Ke jalan yang lurus Ini Alkitab Namanya Alkitab Al-Muqaddas Ini Bible Berbahasa Arab Yang digunakan Oleh Kristen Ortodoks Koptik Di Jazira Arab Sana Mereka Tidak percaya Bible yang lain Mereka lebih Percaya Bible ini Berbahasa Arab Karena apa? Karena Dipercaya Sebagai bahasa Yang lebih dekat Dengan bahasa Yesus Baik Kita buka Mana yang benar Tuhan Atau Tuhan Pasal 4 N19 Bacanya Tulisannya disini Ya Sayyid Wahai Tuhan Pernah dengar Sayyid? Sayyidina Muhammad Sayyidina Ali Ibni Abi Talib Sayyidina Abu Bakar Sayyid Tuhan Bukan Tuhan Bukan Tuhan Kalau Sayyid Diatikan Tuhan Itu berarti Nabi Muhammad Adalah Tuhan Mulai tahun-tahun Penjajahan dulu Belanda Itu disebarkan Bible Yang Yesus itu Disetarakan dengan Tuhan Disebut sebagai Tuhan Padahal ambigu Itu bukan Pembaruan Pembaharuan Tuhan Tuhan Dengan fakta-fakta ini Kira-kira apakah Kristen Mau menyadari Bahwasannya kami Menunjukkan Dari dua versi Baik versi dalam negeri Maupun versi luar negeri Semua itu Tentunya karena Rahmat Allah Agar Kalian tidak Mendapat murukannya Karena sudah Menyalahkan Wawonang Status Yesus Coba sedikit Kalian renungkan ya Kira-kira apakah Yesus mau terima Apabila dirinya Kalian Tuhankan Pernahkah kalian Memikirkan hal itu Padahal Sudah jelas-jelas ya Kohdonitan saja Sudah menunjukkan Jalan yang benar Dari dalam Bible kalian Tetapi malah Mendapat sumpah Serapah setan Dari para Pendetanya Apa yang dilakukan Oleh pendeta ini Bukan mempertahankan Kebenaran Tetapi Mempertahankan Profesi Untuk kehidupan Dan kekayaannya Sebagai pendeta Di atas Muka bumi ini Kenapa kok Saya punya dasar apa Bilang Donditan Anda setan Karena yang suka Rubah-rubah firman Cuma setan Tidak mungkin Kau dipakai oleh Tuhan Kau dipakai setan Dan kau Dengan orang-orang Sejenismu Yang suka Kutip-kutip Ayat Alkitab Lalu ngaur Setan punya Turunan kau Youtube lu ada berapa video kok Satusan Tonton-tonton-tonton-tun-tun Buktikan Tonton-tonton-tun-tun Bukten mana Yang diubah Kodondi Pak Belatok Buktikan juga Mana Ayat yang pernah Kodondi baca Ayat mana Yang saya ubah Ayat mana Kodondi baca Tidak sesuai Dengan Konteksualnya Youtube lu ada berapa video kok Satusan Matius 29 39 Maka Ia Yesus nih, maju sedikit lalu sujud dan berdoa sujud, matius 26-39 saya bilang Yesus muslim, karena Yesus sujud doanya, saya punya dasar apa bilang, dan ditahan anak setan karena suka rubah-rubah firman, cuma setan Allahumma inni as'aluka bi'anni as'hadu anaka anta Allah la ilaha illa anta 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 l'ahad samad, lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwa anahad